Pemirsa Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPPA Bintang Puspayoga menerima kunjungan tokoh perempuan Syamsiyah Ahmad. Pertemuan tersebut digelar dalam sebuah forum temu perempuan inspiratif di Denpasar, Bali. Syamsiyah Ahmad merupakan perempuan satu-satunya dari Indonesia yang pernah menjadi staff profesional di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Perempuan yang kini berusia 91 tahun itu, mengakhiri masa tugasnya di PBB pada 1988, setelah bekerja selama 11 tahun. Selama di PBB, Syamsiyah Ahmad mengukir sejarah keterlibatan dalam penyusunan kesepakatan internasional untuk penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Selain itu, ia menjadi satu-satunya perempuan yang ikut dalam pembahasan pembebasan Timor Leste, tahun 1999 di Bali. Menteri PPPA menerima kunjungan tokoh perempuan Syamsiyah Ahmad dalam sebuah forum temu perempuan inspiratif di Denpasar, Bali. Menteri PPPA mengungkapkan penghargaan dan kebanggaannya terhadap sosok Syamsiyah Ahmad, yang telah menunjukkan perannya yang luar biasa dalam panggung internasional. Hari ini, hari spesial, titik yang mengajak Bu Syamsiyah ini adalah nampak tilas. Tahun 1956, beliau ini ada di SMP 2 Tulang Ampian. Itu ya Bu Syamsiyah ya? Makanya titik yang lunas adalah koordinasi dengan Bu Kadis, ya serang Bu Tuan-Bum Kadis ini pengampu urusan perempuan. Bisa enggak kita yang namanya membahagiakan orang tua, disamping membahagiakan orang tua, beliau akan menjadi inspirasi. Dengan suaranya yang masih terdengar tegas dan jelas, Syamsiyah Ahmad mengatakan pemberdayaan perempuan perlu dilaksanakan dengan keterlibatan laki-laki. Dengan demikian tercipta kemitraan antara perempuan dan laki-laki tanpa paksaan. Menurutnya, perempuan dan laki-laki harus menjadi mitra yang setara, adil, dan tulus. Menteri tidak hanya memperdayakan perempuan, tetapi juga memperdayakan pria dan semua kita untuk agar perempuan dan laki-laki perempuan mitra yang setara, adil, dan tulus. Nah, ini yang saya kira ingin saya tengankan hari ini. Setara, adil, itu mudah dikatakan. Tetapi kalau saya tambah lagi, lebih susah lagi. Setara, adil, dan tulus. Jangan kecepatkan orang saja, tetapi dalam hati dan dalam semua kehidupan saja kita boleh sampai kita tidur lagi. Syamsiah menceritakan Bali merupakan daerah yang memiliki banyak kesan dalam memori hidupnya. Bali disebutnya sebagai salah satu contoh daerah yang masyarakatnya telah menjunjung nilai kesetaraan. Fakta itu ia temukan tak kala berlibur di Pulau Dewata pada tahun 1952, dan kemudian melakukan penelitian di sebuah sekolah SD di Bali, saat masih sekolah di SGA tahun 1956. Perjalanan perempuan yang menguasai enam bahasa ini di PBB, awalnya bermula dari staf profesional bidang IPTEC. Bidang yang bertolak belakang dengan latar belakang ilmunya, yakni pendidikan. Setelah dari IPTEC, kemudian ia pindah ke bidang perempuan di PBB, yang membawanya ikut membangun organisasi perempuan. Di usianya ke-91, Syamsiah masih tampak bugar dan sehat. Ia mengatakan resep tetap bugar dan sehatnya, adalah tidak berpikir negatif terhadap orang lain, patuh pada orang tua dan agama sekaligus tetap kritis dan objektif. Syamsiah hingga kini masih aktif menjadi mentor bagi organisasi perempuan. Di selasalah waktu luangnya ia banyak membaca buku dan jurnal. Biro Hukum dan Humas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaporkan.